Intro Hai, welcome back di Bali Rift Tank TV Di video kali ini kita akan belajar apa itu aklimatisasi ikan dan terumbu karang Untuk apa? Perlu nggak? Dan bagaimana caranya? Yuk kita pelajarin sama-sama Ikutin terus video ini Jadi, aklimatisasi artinya yang gue dapet dari googling Itu adalah suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi Dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan yang baru Yang akan dimasukinya Nah, kalau kita biasa diajarin ikan atau terumbu yang baru Untuk dicemblungin dulu, itu bungkusan ke dalam air Direndam dulu Lalu airnya diganti dikit demi sedikit Baru dikeluarin biotanya ke akwarium Nah, itu adalah aklimatisasi Tujuannya nggak jauh dari supaya tidak terjadi kematian mendadak Bagi ikan dan terumbu Itu dikarenakan kondisi parameter air yang berubah secara tiba-tiba Karena itu bisa mengakibatkan mereka stress dan mati tiba-tiba Parameter yang biasa berbeda antara lain Suhu, pH, kadar garam, nitrat, fosfat, dan lain-lain Tapi yang paling bahaya adalah perbedaan pH yang drastis Jadi, aklimatisasi itu sangat-sangat dibutuhkan Untuk ikan dan terumbu Saat akan masuk ke dalam kondisi air yang totally baru bagi mereka Pertama-tama, kita redupin atau kita matiin dulu lampu akwarium kita Lalu, kita rendam dulu ikan dan terumbu dengan plastiknya Selama kurang lebih setengah jam Sambil menunggu, kita siapin wadah secukupnya Ukurannya kira-kira yang bisa menampung isi air dari plastik Ikan kita Nah, ini kira-kira gue udah rendam 30 menitan Dan saatnya gue buka Disini gue beli jabing gelodok sama bintang laut pasir Lalu, gue tuang semua air dan ikan dan bintang laut ke dalam gayung ini Dan saatnya gue kurangin air yang dari plastik tadi Gue mulai buang Setelah gue buang, akan gue ganti Kira-kira setengahnya dengan air akwarium gue Nemo gue udah jinek banget Setiap gue masukin tangan, dia ngedeketin Dia pikir gue mau kasih makanan Oke, setelah gue ganti air di gayung gue separohnya dengan air akwarium Saatnya gue tunggu kira-kira 5-10 menit Kalau udah, kita lakukan lagi kayak tadi Buang air dari gayung kira-kira setengahnya Lalu, gantikan dengan air dari akwarium Lalu, tunggu lagi Sekitar 5-10 menit Biar ikan sama terumbu Kalau ada terumbu, dia gak akan shock Nah, sebenernya ini pasti parameternya udah deket nih Sama air akwarium Karena kita udah ganti 2 kali ya Setengah-setengah Nah, gue tes ini juga suhunya udah mirip nih Sama di akwarium Oke, tapi buat keamanan Gue lakukan sekali lagi Gue buang setengah air dari gayung Lalu, gue ambil dari akwarium setengah lagi Masukin ke dalam gayung Oke, saatnya kita tunggu 5 menit lagi Lalu masukin biota yang ada di gayung ke akwarium Pasti aman Usahakan masukin biotanya saja ya Jangan ke bawah airnya Nah, berarti kan air akwarium semakin dikit tuh Nah, sekalian deh Kita water change berarti Kita masukin air baru Sebanyak kekurangan air yang tadi kita buang Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah ikan masuk Mungkin ikan akan cenderung ngumpet Dan ada baiknya kita kasih makanan Buat ikan-ikan yang lama Biar ikan-ikan yang lama yang sudah ada Dia tidak terfokus pada ikan baru Atau mungkin nyerang ikan baru Jadi, lebih fokus mereka untuk makan Jika video ini bermanfaat Klik tombol subscribe dan like Jika ada yang ingin ditanyakan Atau ingin dibagikan Boleh tulis di kolom komentar di bawah ini Sampai ketemu di video-video selanjutnya Happy Riffing! Terima kasih telah menonton!